Halo guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Gonyan Gaming guys Oke kita sudah memasuki hari ketiga kelas ya di sini musuhnya adalah les allies kalau aku baca di sini entah bacanya benar atau enggak ya tadi aku sempet baca WA ya katanya disuruh ngicil SH katanya gampang nih katanya Pak Vincent so Aduh gimana guys ya nih kayak gini gampang dari mananya coy ada 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 aja nih ya Pak Vincent guys ya enggak laku skip guys paling dapet kayak kemarin lagi guys atau mungkin lebih kecil coy itu juga ngeri guys ya darken kiri recruit control dari mana ngumpul nih siapes yang kayak gini 4 kumala biskopis yang nah ini susah ya enggak ngumpul kalau yang kan kayak gimana nih Oke mungkin kiri di bawah kanan yang masih terjangkau sama aku ya mungkin guys semoga sejak enggak salah ya Oke ini krononya pakai buku guys jarang-jarang buat lu guys ya krona pakai buku guys memang dulu banyak guys tapi sekarang udah jarang coy kita pancing aku langsung ini saya langsung main kalau udah di fan ini langsung cepet gitu guys ya langsung aja guys ya oke langsung aja sih guys kalau bisa sih ya itunya divine ya oke waduh racenya lambat banget guys sabar ini musuh masih ada krono ya aku harus tetap punya pensil ya guys buat refleksi krono sih guys ya kalau krono musuh sebelah situ toh lupa guys ya krononya pakai yang pakai terus loh Oh itu kronos ini yes krono copy anjay musuh masih ada in event guys lihat kayaknya terdia sempet bisa revive tadi aku lihat tuh malam mati bisa krono aku bisa revive bisa waduh waduh mati juga krono aku waduh oke ini gimana guys cara bunuh pentasila musuh nih guys ya gak bisa nih guys krona aku gak ngeheal ngeheal juga aduh mati nih krona aku guys ya gak ngeheal dia oke ngakhir-ngakhirnya masih kita harus bertahan aja ya minimal krona aku bertahan gitu guys sampai dia deket ke pente masih ada 3 masalahnya ya dari satu guys muter-muter sih krononya guys ya oke kenapa gak ngehit wall dah padahal wall itu kan gak keras ya mati gak nih ada immortal kah invisible ya waduh waduh reflect guys reflect guys ya sangat disayangkan sekali guys reflect guys oke apa-apa nih bentar aku mau kecerahan ku turun sendiri guys jadi gak fokus coy oke oke kiri bawah kanan lah ya yang masih lumayan terjangkau kalau yang ini aku akan pansing dari ring event sebelah mana ring event musuh ya atas jauh guys tapi mau gimana lagi ya kayaknya situ guys ya kalau aku lihat kelemahan musuh ini musuh juga banyak reflectnya nih bangunannya guys aduh kena ini juga mumpung bebas guys langsung aja kena stun pula ya kena stun pula ya oke storm aku meninggal ya guys oke guys ya revive lagi ada susah nih banyak ketaran-ketaran juga dari mortar waduh waduh mati malah harus revive lagi terisi krono ku dimana juga aku kena defend krono tau krono ku kena defend krono musuh guys bahaya banget nih guys ya udah kena stun pula aduh itu stun dari mana lagi guys ya udah dari ini kali ya musuh banget heal botnya coy udah gak bisa revive ini fan aku perlu dipertebal sih ya defense-nya ini menang guys ya kalau pensil aku versus krono musuh itu menang sebenernya sama kayak Phantom musuh versus krono aku ya Phantom musuh menang coy reflect reflect itu akan selalu menang melawan damage guys ya ibaratnya kita kuat kita mukul duri ya guys ya tangan kita ini luka coy durinya mungkin ya luka juga guys ya tapi gak seberapa dengan kita coy waduh ternyata masih lumayan ya damage- damage kita cari guys untung aja aku gak surein guys ini reflect pentek lumayan banget nih guys ya tuh tuh dapet sekitar seratusan lah ya dari reflect doang guys ya lumayan banget guys oke itu telah skor ke berapa 7.000 ya udah 9.000 ternyata nah tinggal yang kanan ini guys ya tinggal yang ini guys yang bisa terjangkau mungkin sama aku yang skornya kalau aku attack kemungkinan gak 500 doang skornya coy dari mana ya ini gak dari event mungkin disini ya oke ada Foxy di sebelah situ Morpho di sebelah situ langsung saja ya emm ini takutnya langsung kena shooting stars shooting starsnya ada 8 Morpho gitu kas aja lah oke nah kalian kena stun langsung ini nyebelin banget guys ya pentek ku baru deploy langsung gak bisa gerak gitu gak bisa jadi revive lagi guys pentek ku gak bisa jadi revive oke sabar aja dulu guys ya ini kita main tanpa pentasil ya efek masih 0 ya tadi 0 padahal guys ayo 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 peronan musuh bunuh waduh waduh gak mati peronan musuh guys guys ayo bunuh 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 dia balik lagi dia balik lagi time loop guys mati dong mati dong oke jadi udah gak ada hero musuh ya tinggal bangunan guys wah banyak tapi bangunannya guys ya bangunannya banyak waduh 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 gak ada ngahil ngahilnya shooting stars ku oke mau revive pun langsung mati dan shooting stars kayaknya revive aja gak apa-apa ada chariot juga lumayan oke 20 detik kita cari sisa-sisa skor aja ya karena rata itu gak mungkin udah kita cari sisa-sisa skor guys ini aku revive pantenya gak hidup coba nah sol harves ya sol harves oke ya segitu doang ya guys ya skor ku ternyata sih 15.000 ya lebih tinggi dari kemarin sih di match lawan P1 Malaysia itu berapa 11 lawan ini eh skornya sama 1104 terus ini 06 ini 04 hehehe sekarang 15 ya lumayan lah oke aku cukup dulu guys untuk episode kali ini thank you semuanya jangan lupa like subscribe subscribe terus channel ini agar aku terus semangat upload tiap harinya ya terima kasih guys sekali lagi and see you on the next video bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax